Halo Sobat Baiku Hantam yang gak pernah libur, gak pernah cuti, kerja, tau-taunya tipes, ya salam. Sebagai kapal perang paling besar di dunia pada zamannya, hadirnya kapal perang Bismarck ke gelanggang pertempuran. Ini membuat kegemparan di kalangan sekutu, khususnya bagi armada mama kalian, Mama Elizabeth. Bismarck diluncurkan pada tanggal 24 Agustus 1940, pada waktu itu perang dunia kedua sedang hebat-hebatnya dan pasukan Jerman sendiri sedang gemilangnya meraih kemenangan di medan tempur. Kagetlah Inggris ya kan, eh chicken-chicken ya kan. Pasukan Inggris yang baru saja digasak mundur oleh Jerman di wilayah Yunan ini langsung mempersiapkan armadanya secara besar-besaran untuk mencari dan menghadang Bismarck. Semua armada Inggris yang berpangkalan di skapa flow dikerahkan dengan target untuk menenggelamkan Bismarck secepat mungkin. Misi untuk menenggelamkan sang simbol kekuatan pengecerotan Bapak Adolf di lautan ini pun dilaksanakan. Bismarck harus ditenggelamkan bagaimanapun caranya. Lautan Atlantik pun segera dipenuhi oleh patroli kapal-kapal perang Inggris dari ukurannya besar hingga kecil. Seperti Hamesh Hood, Prince of Wales, Norfolk, Surfolk, Birmingham, Manchester Union, King George V dan kapal Induk Victorious. Dan setelah pencarian yang melelahkan selama 3 hari, posisi Bismarck dan Prince Eugene berhasil ditemukan oleh armada Inggris. Pertempuran laut yang seru pun berkobar. Kapal perang Inggris yang berhasil mencegat Bismarck antara lain Suffolk, Norfolk, Hood dan Prince of Wales. Namun karena yang bisa menandingi Bismarck dan Prince Eugene hanyalah Hood, serta Prince of Wales, baik itu Suffolk ataupun Norfolk hanya menonton saja. Jadi mereka ada tiap ada meriam Inggris yang ditembak. Mereka cuma bilang, Hore, Hore gitu ya kan. Tembak-tembakan antara 4 kapal raksasa ini terjadi di tengah pertarungan yang berlangsung sengit. Tapi karena kapal perang Inggris kalah kuat dan sialnya lagi juga salah strategi, kapal perang Hood yang dihujani tembakan salvo meriam Bismarck dan Prince Eugene pun meledak dan terbakar hingga patah menjadi dua. Bismarck sendiri hanya mengalami kerusakan ringan dan Prince Eugene tanpa kerusakan apapun. Tapi kerusakan ringan yang di alami Bismarck ini sekalipun cukup ringan namun cukup fatal karena terkena tangki bahan bakar yang bocor. Dan di lautan Atlantik tentu saja jalur-jalur minyak akibat kebocoran ini sangat mudah untuk diikuti armada Inggris. Inggris yang merasa terancam merasa mereka harus habis-habisan. Dilepaskanlah seluruh pesawat tempur yang membawa torpedo dari kapal Induk Ark Royal dan diluncurkanlah 15 torpedo yang dijatuhkan dan hanya satu yang berhasil mengenai sasaran. Namun dari satu torpedo ini tadi seakan sudah ditakdirkan tenggelam apesnya ya kan torpedo yang mengenai Bismarck tadi ternyata merusakkan kamu di kapal sehingga arah pergerakan Bismarck jadi tak terkendali dan hanya berputar-putar seperti waktu kalian pacaran ke mall putar-putar gak beli apa-apa ya kan. Ya salam. Kapal-kapal Inggris yang mengetahui kondisi Bismarck ini segera datang dan juga pesawat-pesawat pengebom segera menggengbeng Bismarck. Setelah puluhan torpedo dilepaskan dan bom-bom dilepaskan oleh kapal perang dan pesawat Inggris bahkan hingga stok bom mereka habis, sang raksasa baja Jerman akhirnya perlahan tenggelam ke lautan. Bagaimana menurut kalian mengenai penyergapan Bismarck ini? Silahkan baku hantam kalian di barbershopnya Erwin Romel di Kasablangka.